Intro Shalom Jumat yang dikasihi Kristus pagi hari ini Dalam GKK Menyapa kita berjumpa lagi Dan kita mau teduhkan hati kita sejenak kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih hari yang baru anugerah Tuhan Bagi setiap kami untuk kami boleh masuki dan jalani Kami rindu kebenaran firman Tuhan menuntun lagi jalan-jalan kami Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan kami Terima kasih Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Saudaraku mari kita siapkan Alkitab kita Dari Bilangan Pasal 12 Ayat 1-9 Saya baca 3 ayat Ayat 1 dan 2 Lalu ayat yang ke-9 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Pemberontakan Miriam dan Harun Miriam serta Harun mengatai Musa Berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus Kata mereka sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan Ayat 9 Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka Lalu pergilah ia Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Tentu kita menyadari bahwa setiap potensi Setiap karunia Yang berbeda-beda yang kita miliki Satu dengan yang lain Baik di tengah-tengah keluarga Di tempat pekerjaan Tempat studi Dan juga di tengah-tengah pelayanan Itu adalah anugerah Tuhan Tuhan memberikan berbagai perbedaan Dan juga keberagaman bagi setiap kita Baik potensi dan juga karunia Bukan untuk saling membandingkan satu dengan yang lain Bukan untuk merendahkan atau meninggikan Baik orang lain atau diri kita sendiri Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan Supaya melalui setiap perbedaan Melalui setiap keberagaman Kita boleh saling menghargai Saling membangun Saling melayani Dan kita saling mendukung Satu dengan yang lain Berbeda sekali dengan konteks firman Tuhan Yang kita baca pagi hari ini Luar biasa ketika Saudara bersaudara Diberikan kesempatan oleh Tuhan Melayani Tuhan secara bersama-sama Ada Harun Ada Miriam Dan juga Musa Dan mereka diberikan Tuhan karunia yang berbeda-beda Harun punya potensi Fasi di dalam berbicara Dalam berkata-kata Miriam punya keahlian di dalam musik Dan juga tari-tarian Sedangkan Musa Di ayat firman Tuhan ini Dikatakan dia adalah orang yang sangat lembut hatinya Dan dia adalah pribadi yang setia Kepada Tuhan Dan Tuhan memberikan Kemampuan Memberikan keistimewaan bagi Musa Untuk mendengarkan langsung firman Tuhan Yang akan diteruskan kepada umat Tuhan Tetapi kita membaca dari bagian firman Tuhan ini Ada satu ungkapan dari Miriam Bukankah Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Di sini kita melihat bagaimana Ada satu kekesalan hati Ada iri hati Ada kedengkian Ada amarah Yang diungkapkan oleh Miriam Kepada Harun Bahwa mereka kurang setuju Kalau seolah-olah Musa itu lebih unggul Dari mereka Tetapi walaupun Musa Tidak mengetahuinya Kita membaca ayat berikutnya Bagaimana Tuhan berperkara bagi mereka Tuhan berbicara Kepada Miriam dan juga Harun Di hadapan Musa Dan Tuhan begitu murkah Kepada mereka Dan akibatnya Sangat fatal sekali Dimana Miriam Menerima hukuman Tuhan Yaitu penyakit kusta Dia harus disingkirkan selama tujuh hari Sampai akhirnya dia Tahir dari kustanya Lalu bangsa Israel Kembali melanjutkan perjalanannya Sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Dari bagian firman Tuhan ini Kita melihat Bagaimana orang-orang Yang punya motivasi Yang tidak benar Di dalam melayani Tuhan Dan cara-cara menyelesaikan masalah Yang tidak baik Itu sama dengan memberontak Kepada Tuhan Dan kita melihat bagaimana Tuhan Begitu murkah Yang akibatnya bukan hanya Dialami oleh Miriam Tetapi satu bangsa Israel Harus terhenti Tidak dapat melanjutkan perjalanannya Sampai akhirnya Miriam dinyatakan Tahir Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Mari melalui bagian firman Tuhan ini Kembali kita diingatkan Saudara dan saya Dimanapun Tuhan menempatkan kita Baik di tengah-tengah keluarga Kita punya perbedaan satu dengan yang lain Di tempat pekerjaan kita Di tempat studi Di lingkungan bahkan di tengah-tengah pelayanan kita Tuhan punya maksud dan rencana Bagi masing-masing kita Supaya melalui setiap potensi dan karunia yang kita punya Tuhan sungguh dipermuliakan di dalamnya Melalui setiap karunia dan potensi yang kita miliki Kita membangun satu dengan yang lain Dan memberkati banyak orang Melalui setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita Kiranya bagian firman Tuhan ini Menegur Menguatkan Menopang setiap kita Supaya kita terus ditemukan Tuhan Menjadi pribadi-pribadi Yang tahu bersyukur Untuk setiap anugerah Tuhan Dan kita menjalani kehidupan kita Dengan tanggung jawab Yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita Amin Tuhan Yesus memberkati Bapak di sorga tolong dan mampukanlah setiap kami Supaya setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Kami bersyukur untuk itu Dan kami boleh memakainya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan tolonglah supaya kami Boleh terus mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kami Di dalam pekerjaan Dalam rumah tangga Bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami Terima kasih Bapak berkati seluruh Anak-anak sampai usia indah Dimanapun kami berada Biarlah Tuhan yang memimpin Tuhan yang menyertai Tuhan yang memberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih